Jadi ini pembuktian untuk jenis bahan bonsai yang tadinya setengah mati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba mengiris bagian bawahnya buat tumbuh akar di bagian sininya. Dan untuk langkah yang ketiga, sebagusnya ini direndam sama yang lebih direndam ada 2 jam atau 3 jam. Dan pakai air yang bersih. Dari langkah-langkah pertama yaitu kita mencuci bersih. Lalu kita pemotongan yang bagian akar yang busuk. Nanti dibersihin lagi. Nanti direndam. Lalu kita tanam dengan... Jadi yang ditanam sama yang muncul dari permukaan tanah, lebih banyak yang tertanam. Apa tujuannya? Karena biar tumbuh normal dulu. Jadi kalau dari ujung akar tidak keluar mungkin dari bagian badan batangnya ada tanda-tanda untuk akar. Dia akan menyerap untuk makan dan untuk tumbuh ke bahan bonsai ini. Oke, sahabat bonsai dimanapun Anda berada. Ini hasil yang dengan sistem yang saya gunakan atau cara yang saya gunakan untuk berusaha menyelamatkan bahan bonsai yang kita sayangi tentunya. Karena sekarang sudah pada tahu ya dimanapun Anda berada, sekitaran bahan bonsai, jenis bahan serut juga di alam muda mulai jarang ya. Apalagi ini bahan bonsainya menurut saya ini cukup lumayan bagus dan istimewa. Oke, untuk sahabat bonsai dimanapun Anda berada, yang penting kita berusaha dan beristihar. Jangan patah semangat ya. Apalagi kalau bahan bonsainya kita nyarinya jauh atau kita beli online-an, kan harus dirumat dengan sungguh-sungguh ya. Ini dengan cara ini pembuktian untuk para subscriber atau para penikmat bonsai khususnya di Deposko Channel. Alhamdulillah dengan cara ini bisa menyelamatkan bahan bonsai yang kita sayangi supaya lebih bagus, lebih baik lagi ke depannya untuk dijadikan bonsai. Dan saya ini masih menunggu ya, menunggu ini benar-benar supur, karena kalau serut ini cukup udah-udah menibul akar, udah kalau keluar jabangnya ada ya. Oke, dulur bonsai dimanapun Anda berada. Saya ini bukan sekedar teori ya, jadi ini pembuktian untuk jenis bahan bonsai yang tadinya setengah mati. Jadi, saya ngasih bukti bahwa dengan cara itu bisa terselamatkan. Jadi, jangan sungguh-sungguh untuk saling mendukung ke channel kami supaya lebih maju, lebih berkembang lagi dan lebih bermanfaat untuk kita semua para pembunsai. Oke, ini sangat berkarakter ya, tapi ini masih ditetap dengan bebasnya supaya supur tinggal ke depannya kita pembulangan di kebun sendiri. Oke, sekian dulu pengbuktian untuk jenis bahan bonsai serut yang tadinya setengah mati. Dengan cara, tadi dengan cara saya bisa terselamatkan bahan bonsai-nya. Oke, sukses selalu untuk kita semua. Jaga kesehatan dan jaga keluarga kita masing-masing. Supaya lebih sehat, lebih sejahtera, bahagia untuk kita semua. Amin. Salam satu hobi, salam budidaya, dan tetap semangat dalam berkarya. Wassalam. Selamat menikmati.